Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi bareng bangvis disini dan hari ini bangvis itu ceritanya dari Jogja ya guys ya mau pulang ke Boyolali nah berhubung di daerah Jatinom daerah Klaten itu ada toko ikan hias berkah ikan ini bangvis mampir sebentar karena dulu bangvis sering main kesini nyari ikan-ikan cana ikan-ikan aquascape anubias dulu pernah pernah sering main kesini ya gitu guys dan hari ini mumpung bangvis lewat mau pulang ke Boyolali bangvis sempatkan buat mampir ke tokonya bang ikan ya Mbak abangnya yang punya toko berkah ikan ini dan seperti apa isinya ya bangvis itu lama banget gak kesini dulu itu di sebelah sini itu banyak banget banget yang namanya ikan siklit terusan ikan-ikan koki koi itu buahnya banget disini guys jadi bangvis kalau nyari-nyari peralatan akuarium nyari-nyari ikan itu dulu disini tapi karena saking lamanya bangvis nggak main kesini akhirnya bangvis sedikit pangkling ya dengan lokasinya itu dan disini bangvis bangvis merupakan cana rare item ya susah ditemukan jadi apa cananya kalian penasaran tonton terus di video bangvis nah guys ya eh tadi bangvis itu kan baru sampai toh terus lihat-lihat yang disebelah sini karena dulu itu ikannya itu di situ banyak banget kayak siklit koi terusan ikan-ikan akuaskip itu banyak banget disini itu paling lengkap di daerah klaten dulu ya waktu bangvis masuk bangvis langsung lihat di bagian cana-cana ini udah kelihatan kan ini pasti di bagian cana disitu ada cana-cana auranti disini ada cana-cana baby dan waktu bangvis lihat ini karena dikasih lampu bangvis lihat ternyata ada satu cana guys guys itu lihat itu apa itu itu paracana afrikana jadi nggak terurus tuh nah itu tuh bisa dilihat guys bisa dilihat itu real ya ini paracana afrikana paracana afrikana sama masnya itu kayak ditaruh di tempat kayak gini jadi mungkin karena saking banyaknya ikannya jadi masnya itu nggak eh apa ya nggak terlalu memperhatikan ikannya gitu nah di sebelah sini juga ini ada auranti itu ada auranti auranti nah ini itu ada auranti ini ada cana auranti Hai jadi bener-bener bangvis itu dapet jackpot guys dapet sesuatu yang bangvis cari itu gara-gara Mas Pajara Arief punya atau bangvis belum punya dan disini ada paracana afrikana dibiarkan begitu saja yuk nanti gimana itu ceritanya kok ditaruh disitu kita tanya-tanya sama pemiliknya guys yuk ini banyak ikan aquascape-aquascape nah itu honornya guys halo mas apa kabar mas lama nggak jumpa kita ya jadi Kang ikan itu berkah ikan Kang ikan nah ini masnya ini tuh bangvis itu sebelum masih lama ya masih dulu ya waktu kita awal-awal main cana itu walah motor suaranya cobotnya itu dari masa ini guys di kita itu udah kena lama sebenernya tapi gara-gara bangvis pindah ke Jogja ini lama nggak ketemu sama masih kayak gitu itu sing ngarepnya mau paracana paracana kok ini jika di apa namanya kok bisa ditaruh disana sendiri tuh gimana tuh itu dulu ini aja cuman dia udah mati nih pas karantina oh jadi dulu banyak sisa satu-sisa itu dibiarkan ini kudu wajan malahurin iwak larang guys iwak larang di dokoknya ngarep aku enak insting mas dari Jogja atau pulang set pak mampin pak bro ya udah tenang nenek iji yaaiss ini rejeki kutra rejeki banget itu dapet emas ibarat dapet emas aja itu itu harga berapa nih kira-kira itu jutaan 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 kita lihat-lihat nanti ya soalnya di tengk ini kotor mas ya wajan sultan tenang sultan ini maka di dokoknya di dokoknya kaya si wajan ini kita sambil muter-muter ya ada apa aja sih tempatnya dokoknya mas berka ikan nih bang ikan nih gitu daerah kelaten kelaten maksudnya ya? keburit kelaten ya? kelaten jatinom ya? jatinom kelatennya sebulan disini tak liat-liatin ikannya apa aja ya ini ikan yang kaya wadr ini ikan apa sih mas namanya? cakerbop apa? cakerbop cakerbop wah ini kaya wadr tapi memang ini bukan wadr ya mas ya beda ya? iya jenis wadr juga tuh wadr juga wah ini cocok buat aku ngasih bang pis di rumah nih terus ada ikan-ikan siklit-siklit itu ada parot ada oskar ini juga gede di dokoknya ya guys ya tapi saking sibukai bisnisnya kakean dokoknya radirusi kaya ini gitu orang nyetok ini padahal ini wah pak bos ini disini ada kuas kip guys wah ini ini nanti aku tak nempil petitnya ini nanti bang wis minta petitnya ini tak ambil nanti ya hahaha soalnya anubiasnya habis ya sebelah sini ada sorry ya agak bersih karena tempatnya ada pir jalan guys ini ada kuas kip juga ya ada co2 nya juga ini kayaknya nih lengkap sebelah sini ada ikan wah ini hijauh-hijauh ini gak tau ikan apa itu green barbeer apa-apa bukan siang ada siklit-siklit siklit-siklitnya banyak banget ini dulu tuh disini juragan siklit juragan koki yoh saking banyaknya siklitnya nah ini siklit semua ini bener-bener siklit semua ikan siklit seperti ini siklit itu kayak gini kayak ikan laut tapi harganya lumayan perekor ada yang jutaan di sebelah sini ada koki eh koki 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 ya ini ya ada koki kok koki ada koki ada tanaman-tanaman disini ada caveat caveat jadi pokoknya itu dulu sebelum Bang Fisk lari ke Jogja main ke Jogja atau pindah ke Jogja itu kalau nyari cana atau nyari-nyari bahan-bahana kuas kip itu lari kesini guys belinya disini nah ini ada kuas kip juga nih tuh itu nomor 15 di Batara tuh oh ini juara lima tidak nomor 15 oh nomor 15 juara 15 apa Piyah tapi yang itu maka ini 1 oh wah 2 kita penasaran ya masih penasaran sama ikan paracananya tadi wah aku kok bener-bener liatin loh tanknya nggak diurusnya ada cananya tuh 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 itu baby-baby cana ini ada cana stewarty ini pulkra baby ini loh liatin ini maaf ya karena akwariumnya agak kotor ini liatin paracana guys ini paracini ini ibrini wah dapat rezeki kita guys hari ini ada sebenarnya ada oh ini auranti auranti ini tanknya itu nggak diurus itu loh bangvis yo kaget kok kok tiba-tiba di tempat seperti ini ada ikan seperti itu ya kan yang sudah susah dan rare ibarat dan abangnya itu wah kayak gitu kayak emasnya itu beli banyak tapi sisa 1 tok kata nih leannya mati karena paracan ini susah banget rekondisinya jadi ini bangvis dapet jackpot ini udah settle udah di udah karantina lama lainnya temennya pada mati semua oke 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 wah delik ada era klub direkam guys oke kita lihat proses penyaringan ini deal ya was ya ambil paracananya bangvis ambil ya wah akhirnya bangvis beli ini ini ada burneosaker ini tadinya mau dibeli nggak boleh terus dikasih cuma dikasih nggak boleh dibeli katanya dikasih burneosaker ini kayak ikan pari ya dikasih 5 ekor ini bangvis ambil batu juga nggak boleh bayar wah enak-tenak jadi youtuber cobotnya terus bangvis ini beli nih ini anubias petit buat aku aske bangvis oke guys itu tadi perjalanan bangvis hari ini mendapatkan sebuah emas bagi bangvis emas karena ikan-ikan rare ya orang diurusi ya sama bosnya ini wah akhirnya bangvis bawa pulang paracananya kita tinggal kuruskan dirumah kita settlekan benda timah wah oke buat teman-teman yang area Klakten Klakten, Boyolali atau daerah Jatinom Solo Delanggu bisa main tempatnya Mas Berkaikan jenis apa-apa-apa Andri Mas Andri Trigger Fish Trigger Fish Trigger Fish di Facebooknya itu Trigger Fish nah ini ya emasnya ini dari ini dulu ini pemain lama cana ini suhu ini dulu belum ada orang nge-breed ini ini udah nge-breed apa warna yellow leaf jajal nge-breed itu banyak stay worthy udah nge-breed itu mungkin pemain 6 tahunan kalau gak salah serius 65 tahunan ini oke thank you very much buat teman-teman langsung ke arah sini aja kalau lewat juga bisa ini soalnya sektor jalan kota mas oke terima kasih sampai jumpa di vlog-vlog bangpis berikutnya dadaan itu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh